Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis di kitab Habakuk pasal 2 ayat 3 Demikian dikatakan Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh Demikian dikatakan Sobat Kairos dimanapun berada Ada ungkapan yang mengatakan Hukum kehilangan kekuatannya Dan keadilan muncul terbalik Ini adalah ungkapan yang sering kita lihat sebagai sebuah fakta Yang terjadi di tengah-tengah penegakan hukum di negara kita ini Ini adalah fakta pergumulan kita Ketika kita mengharapkan kebenaran dan keadilan ditegakkan Ini fakta pergumulan yang sering kita saksikan Berkaitan dengan apapun persoalan yang kita hadapi Yang membuat terkadang banyak kita akhirnya menjadi apatis Untuk melakukan dan menyuarakan kebenaran Dengan kuasa dan harta Sering sekali orang yang benar menjadi dipersalahkan Dan orang yang salah menjadi dibenarkan Dan keadilan hukum hanya menjadi permainan orang-orang yang punya kuasa Permainan para penguasa dan pengusaha Sehingga orang-orang yang tertindas Orang-orang kecil Orang-orang yang tidak punya materi atau harta Hanya selalu menjadi korban dari penegakan hukum Dalam keadaan yang seperti itulah Orang-orang sering berseru kepada Tuhan Bertanya Dimanakah keadilan Tuhan Dimanakah Tuhan yang adil dan maha kuasa itu Mengapa Tuhan membiarkan segala ketidakadilan Dan kejahatan ini terus terjadi Pergumulan yang seperti itu juga Dialami oleh habaku di dalam nats kita hari ini Kalau kita membaca Ayat-ayat sebelumnya Habaku mengungkapkan pergumulannya itu Atas apa yang dia lihat Apa yang dia alami Yang dialami juga oleh bangsa itu Dalam nats ini Dia berseru kepada Tuhan Kiranya Tuhan menegakkan keadilannya Kiranya Tuhan menjawab pergumulannya Untuk menyaksikan kebenaran kembali Ada di tengah-tengah kehidupan mereka Nah Firman Tuhan hari ini adalah jawaban Tuhan Atas doa dan pergumulan dari habaku itu Tuhan mengatakan bahwa Keadilan Tuhan akan segera datang Orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan Tapi orang yang sombong Orang yang berhianat Orang yang berlagak Mereka tidak akan tetap ada Tuhan telah memperlihatkan jawabannya itu Melalui penglihatan kepada habaku Bahkan Tuhan mengatakan kepada habaku Untuk menuliskan apa yang dia lihat itu Supaya orang-orang boleh membacanya Orang-orang boleh melihatnya Bahwa Tuhan tidak tinggal diam Tapi Tuhan akan menegakkan kembali hukumnya Bagi semua pergumulan yang dialami oleh manusia Oleh umat Oleh habaku Oleh bangsa itu pada saat itu Tuhan telah memperlihatkan jawaban itu Kepada habaku dengan secara gamblang Bahwa meski nampaknya lambat Penggenapan akan penglihatan itu Akan sungguh-sungguh datang Pada waktunya Orang-orang yang menggaru bagi dirinya Yang bukan miliknya akan mendapat celaka Orang-orang yang mengambil laba yang tidak halal Juga akan mendapatkan celaka Demikian juga orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas darah Dan dasar bentengnya atas ketidakadilan Mereka juga akan mendapatkan celaka Celakalah juga orang yang memberi minum sesamanya Yang bercampur dengan amarah Celakalah juga orang yang menyembah patung-patung Dan berhala ciptaan lainnya Oleh karena itu Orang percaya Harus tetap teguh di dalam iman dan kepercayaannya Di dalam pengharapannya Karena iman dan pengharapan kepada Tuhan Itu tidak akan sia-sia Tuhan adalah Allah yang setia Yang akan menggenapi apapun Yang telah dia janjikan Ia adalah pembela Bagi setiap orang yang tertindas Oleh karena itu Sobat Kairos semuanya Marilah kita tetap setia dan sabar Dalam menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini Dalam menantikan jawaban Atas doa dan permohonan kita kepada Tuhan Sambil menjaga hidup kita tetap benar di hadapannya Kita tahu Tuhan tidak berkenan Terhadap orang-orang yang suka menindas Orang-orang yang suka mempermainkan hukum Oleh karena itu Jauhkanlah dirimu Jauhkanlah diri kita Dari perbuatan jahat itu Agar kita tidak mendapatkan celaka Di dalam hidup kita ini Selamat beraktifitas Selamat berkegiatan Tuhan memberkati Sobat Kairos semuanya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton